Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat sosisolo, salah satu takjil favorit saat bulan Ramadan. Kulitnya lentur banget, lembut, bisa dikreasikan buat kulit aneka risoles lainnya. Sosisolonya ini enak banget, dengan isian ayam suwir yang gurih manis, wangi, buat jualan, oke banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita buat isiannya terlebih dahulu. Ambil 500 gram daging ayam filet, di sini aku menggunakan dada ayam, kemudian rebus daging ayam, di dalam panci berisi air yang udah mendidih. rebus ayam sampai matang, kira-kira sekitar 15 menit. Setelah matang, angkat dan tiriskan, biarkan suhunya turun. Air rebusannya jangan dibuang ya, bisa kita gunakan nantinya. Selanjutnya kita suwir ayamnya, biar nggak ribet, aku pakai chopper aja. Kalau mau manual di suwir-suwir sendiri, silahkan aja. Ini ayam rebusnya udah aku potong-potong, kemudian proses aja menggunakan chopper, tekan-tekan chopper beberapa kali, sebentar aja, sampai ayamnya tersuir-suwir. Nggak perlu lama-lama ya, biar nggak terlalu hancur. Nah, ini udah cukup. Hasilnya jadi seperti ini ya, suwirannya tuh halus. Menurutku ini udah pas. Sekarang kita akan membuat bumbu halus. Ada 5 siung bawang putih, 6 bawang merah, 2 butir kemiri, dan tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Untuk menghaluskan, aku gunakan secukupnya minyak goreng. Kemudian ini akan aku blender sampai halus. Blender sampai bumbunya menjadi halus. Kalau mau manual pakai cobek menghaluskannya, juga boleh ya. Skip aja minyak gorengnya, bisa buat numis nantinya. Nah, ini udah halus dan udah cukup. Panaskan wajan di atas kompor. Kemudian masukkan bumbu halus. Karena udah ada minyaknya, jadi aku nggak tambahkan minyak lagi. Masukkan 3 cm lengkuas yang udah digeprek, 2 batang serah yang udah digeprek, 3 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Tumis sampai harum, dan bumbu agak kering dan sedikit coklat. Kalau udah harum, dan bumbunya udah terlihat agak kering dan kecoklatan seperti ini. Selanjutnya, masukkan daging ayam suwir. Tambahkan 65 ml santan kemasan. Tambahkan 100 ml kaldu atau air rebusan dada ayam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sampai 1,5 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Dan tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ini kita masak sampai kadar airnya menyusut. Tapi jangan sampai terlalu kering ya. Setelah airnya menyusut, ini wangi banget. Kita tambahkan 1 sampai 2 batang daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Kemudian aduk dan masak lagi sebentar sampai daun bawangnya agak layu. Kalau udah dirasa cukup, koreksi rasanya. Hasil akhirnya jadi seperti ini ya. Dan untuk rempah-rempahnya yang ada di sini, kayak lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Itu nanti kita sisihkan ya. Jangan dimasukkan untuk isian. Dan ini udah aku masukkan ke dalam wadah. Biarkan dingin, baru siap untuk digunakan. Sekarang kita akan membuat kulitnya. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 360 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 60 gram tepung kanji atau tepung tapioca. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Aduk dan campur semua bahan kering sampai rata. Selanjutnya tambahkan 3 butir telur. Tuangkan 750-780 ml air. Ini airnya aku campur sama air rebusan ayam yang tadi ya. Biar nggak mubazir. Dan bikin kulitnya ini semakin gurih. Sambil kita aduk dan sambil kita tuangkan air, kaldunya bertahap. Aduk-aduk dan campur sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 40 ml minyak goreng atau minyak sayur. Aduk dan sampai minyaknya tercampur rata ke adonan. Kalau sudah rata, ini kita saring terlebih dahulu supaya adonannya menjadi mulus. Tapi kalau nggak mau disaring juga nggak apa-apa ya. Setelah disaring, cek konsistensi adonannya. Kalau dirasa masih terlalu kental, bisa ditambahkan sedikit air. Konsistensi adonan yang pas itu seperti ini ya. Ini udah bisa kita gunakan. Siapkan pan atau teflon nanti lengket. Ini aku pakai yang diameternya 20 cm. Oleskan sedikit minyak goreng menggunakan tisu dapur. Kemudian panaskan di atas kompor menggunakan api kecil. Kalau sudah panas teflonnya, ambil 1 sendok sayur adonan kulit. Tuangkan ke atas teflon. Dan ratakan. Kemudian kita masak sampai matang. Kalau sudah matang, bagian pinggirannya itu akan terangkat seperti ini ya. Angkat. Dan pindahkan ke nampan. Kalau mudah terlepas dari teflon dan terbentuk lapisan kasar di bawahnya seperti ini, tandanya itu udah matang ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Adonannya aku sisakan sedikit sebagai perekat nantinya. Dari satu resep ini aku dapat 29 pieces kulit ya. Bisa bervariasi tergantung ukuran teflon atau tebal tipis kulitnya. Dan ini dia kulitnya udah jadi. Dari penampakannya aja udah terlihat lentur dan elastis ya. Ini biar kita remet-remet kayak gini, gak gampang sobek. Cara bikinnya mudah banget. Buat teman-teman yang masih suka gagal nih bikin kulit risoles, bisa pakai resep kulit di video ini ya. Ambil satu kulit. Kemudian bagian mulusnya kita letakkan di atas. Dan bagian kasarnya ada di bawah. Ambil secukupnya isian sosisolo. Ratakan. Kemudian tutup dari ujung. Selanjutnya tutup lagi bagian kanan dan kirinya. Seperti ini. Dan selanjutnya gulung dari ujung ke ujung. Nah untuk ujungnya kita olesi dulu sisa adonan kulit sebagai perekat. Dan rekatkan. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah ini dia hasilnya. Dari satu resep ini pas banget aku dapat 29 pieces sosis solo. Ini bisa di frozen ya. Dipisahkan pakai plastik biar gak saling nempel. Dan simpan di wadah kedap udara. Ambil 2 putir telur. Tambahkan secukupnya garam. Aduk sampai rata. Masukkan sosis solo ke dalam kocokan telur. Tiriskan. Dan langsung aja kita goreng di minyak panas di dalam pan yang udah disiapkan sebelumnya. Goreng di api sedang agak besar sedikit. Goreng sampai kuning keemasan. Gorengnya bentar aja ya. Karena kita hanya mematangkan luarnya aja. Yang penting sampai kuning keemasan dan apinya itu jangan yang api kecil. Balik supaya merata. Kalau udah kuning keemasan merata kayak gini. Angkat dan tiriskan. Ini siap untuk disajikan. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Ini cocok banget deh buat sajian takjil. Favorit banyak orang. Sajikan bersama cabai rawit atau saus cocolan gorengan. Hmm, yummy. Kulitnya lembut dengan isian ayam yang gurih, manis, nagih. Ini favoritku banget. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.